Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Pernah nggak sih kamu main game Android atau mungkin game di iPhone? Coba dong komen di bawah. Biasanya kamu main game apa untuk mengisi waktu luang? Karena nih, di bawah game-game yang terkenal dan sering kita mainkan, bisa jadi memiliki sejarah kelam di baliknya. Wah, mengejutkan sekali ya. Jadi ingat kalau dulu El Prana pernah membahas tentang cerita seram game-game terkenal, tap tombol di atas biar kamu nggak penasaran. Nah, di video kali ini, El Prana akan membahas tentang 3 game yang ternyata memiliki kisah tragis dan mengerikan di balik pengembangannya. Kalau kamu tahu tentang fakta ini, wah siap-siap deh bakal merinding disco. Seperti biasanya, seluruh hal yang ada dalam pembahasan kali ini bersumber dari pendapat pribadi dan juga artikel-artikel yang tersebar di forum pegemar game terkait. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Banyak banget nih dari kamu yang ingin El Prana membahas game yang satu ini. Subway Survers merupakan game yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2012 dan menjadi sangat trending saat itu. Gimana enggak, sejak dirilis tahun 2012 lalu, ada ratusan juta pemain aktif yang tergabung dalam permainan ini. Tak heran, hingga kini sudah lebih dari 1 miliar unduhan di seluruh dunia. Apakah kamu salah satunya? Game ini bercerita tentang kehidupan anak remaja di sebuah kota yang sedang mengalami masa pubertas. Anak-anak remaja ini hobi banget melakukan vandalisme dengan nongkrong di pinggiran jalan, bermain skateboard sembarangan, hingga membuat graffiti di sembarang tempat. Si tokoh utama, Jake, merupakan karakter yang dapat dimainkan di awal permainan. Saat itu, Jake sedang mencoret-coret tembok stasiun kereta api, lalu inspektur stasiun memergokinya dan mengejarnya hingga tertangkap. Tugasmu adalah berlari dari kejaran inspektur serta anjing penjaganya itu. Karena genre permainan ini adalah endless running, maka kamu tidak akan menemui garis finis. Kumpulkan koin yang tersebar di rel kereta api hingga mendapatkan skor tertinggi merupakan tujuan dari game Subway Survers. Tapi nih, dibalik keseruan game Subway Survers, ternyata ada sejarah kelam yang melatar belakangi dibuatnya game ini. Pada tanggal 29 Juli 2020, ada seorang gamer dari luar negeri yang mengabarkan bahwa Subway Survers dikembangkan untuk mengenang anak laki-laki developer yang sudah meninggal. Sontak, cuitan di Twitter ini langsung trending ke seluruh dunia, hingga publik berspekulasi bahwa terdapat sejarah kelam di balik game Subway Survers ini. Setelah aku mengumpulkan banyak referensi di forum, El Prana akan merangkum seluruh sejarahnya ya. Dia adalah Jake, seorang remaja yang sedang mengalami gejolak pubertas. Dia sering mengabaikan orang tuanya di rumah dan nongkrong bareng teman-teman sebayanya. Dari sinilah, Jake mulai menyukai skateboard. Dia sering berlatih siang malam dan melakukan tindakan-tindakan nakal bersama teman-temannya. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa dan ayahnya adalah seorang programmer. Karena ayahnya sibuk sehingga tidak pernah bermain bersama Jake, inilah yang membuat Jake merasa kesepian hingga akhirnya sering main keluar bersama teman-temannya. Suatu hari, saat dia sedang berlatih skateboard di rel kereta api, entah apa yang terjadi. Papan skateboardnya ini tersangkut dan Jake berusaha untuk menariknya lepas. Namun tanpa disadari, ada kereta api yang melaju sangat cepat tepat di belakang Jake. Pada akhirnya, Jake tewas terlindas kereta api hingga tubuhnya tercerai berai. Organ dalamnya keluar dan anggota tubuhnya terlepas satu sama lain. Gila, merinding banget. Sejak kematian putra satu-satunya ini, sang ayah jadi sangat menyesal karena tidak meluangkan waktu yang cukup bersama anaknya itu. Akhirnya, dia pun mengembangkan sebuah game mobile dengan tokoh utama anak laki-laki yang sedang berlarian di atas rel kereta api. Ini semua ia lakukan sebagai memoriam terakhir untuk anaknya yang telah meninggal tertabrak kereta. Waduh, serem banget ya game Subway Survers ini. Menurutmu gimana teman-teman tentang cerita kelam dari game ini? Komen di bawah ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Ini merupakan game Battle Royale terkenal yang rilis pada tahun 2017 silam di Steam. Dalam game ini, kamu dapat bermain bersama 100 player sekaligus hingga mengisahkan satu orang pemenang saja. Sangat seru jika dimainkan beramai-ramai bareng teman sekelas. Apakah kamu pernah memainkan game PUBG ini? Jika iya, kamu pasti tahu kan dengan frasa winner-winner chicken dinner saat memenangkan permainan PUBG, setelah El Prana selidiki lebih lanjut, astaga asal-usul frasa ini tuh amat sangat menyedihkan. Terjadi pada tahun 1929 pasca Perang Dunia Pertama. Saat itu, kondisi dunia masih tahap pemulihan karena peperangan telah membuat perekonomian dunia semakin hancur. Gimana enggak seluruh negara yang terlibat perang harus menggunakan seluruh sumber daya dan ekonominya untuk membiayai persenjataan, makanan para tentara, dan mesin-mesin pembunuh masal saat itu? Hal ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Harga kebutuhan pokok menjadi tinggi, pengangguran meningkat, kemiskinan ada di mana-mana. Bahkan, harga sepotong ayam menjadi sangat mahal dan mewah karena lemahnya ekonomi saat itu. Fenomena ini disebut sebagai The Great Depression, krisis ekonomi yang berdampak ke seluruh penjuru bumi selama 10 tahun lamanya. Nah, di salah satu kota Amerika bernama Las Vegas, ada tuh sebuah kasino tempat penduduk kota berjudi mencari uang. Taruhan terendah dalam tempat itu adalah 2 dolar, sama seperti harga sepotong ayam untuk makan malam. Dari sinilah istilah winner-winner chicken dinner terbentuk. Apabila ada pemain yang memenangkan judi, petugas kasino langsung berteriak winner-winner chicken dinner karena saat itu sepotong ayam merupakan hidangan sangat mewah di tengah hancurnya ekonomi dunia. Wah, miris banget ya. Yang bikin serem tuh dengan porak-porandanya seluruh dunia, para ayah-ayah di negara manapun berlomba-lomba untuk mencari sepeser uang demi bisa membelikan sepotong ayam untuk makan malam keluarganya di rumah. Apapun akan mereka lakukan, entah itu berjudi, mencuri, merampok, membunuh, dan lain sebagainya. Karena era The Great Depression saat itu sangatlah gelap dan kelam, penuh kehancuran di setiap kota. Astaga, serem banget. Akhirnya, frasa ini digunakan dalam game berkonsep perang PUBG karena berhubungan erat dengan perang dunia pertama dan fenomena The Great Depression saat itu. Baldis Basics Baldis Basics, sebuah game edukasi dan horror yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Bercerita tentang guru botak mengerikan yang suka mengejar dan menyerang pemain. Apabila gagal menjawab ujian matematika yang dia berikan, cukup seru dan menantang, tapi juga sangat mengerikan. Ternyata nih, kengerian game ini tuh bukan hanya isapan jempol biasa, karena konon ada sejarah kelam yang melatar belakangi dibuatnya game ini. Pada tahun 1998, di negara bagian Amerika bernama Philadelphia, ada seorang pria bernama Baldi Baltimore yang sangat pintar matematika. Dia lulusan terbaik jurusan sains dan matematika terapan di University of Philadelphia, lalu memutuskan untuk menjadi seorang guru di sebuah sekolah swasta Amerika Serikat. Sama halnya seperti guru lain, dia ingin murid-muridnya menjadi pintar matematika, namun sekuat apapun dia berusaha mengajar, tetap saja murid-muridnya tidak sejenius dan sesempurna Baldi Baltimore. Mereka tidak pernah mendapatkan nilai sempurna saat ujian, hingga membuat Baldi menjadi sangat marah. Dia sering menampar muridnya, memberi mereka hukuman visi, hingga memukuli dengan penggaris kayu. Wah, kejam banget ya! Hingga akhirnya, dia dipecat dan menjadi semakin depresi berat. Suatu malam, Baldi memutuskan untuk membuat game komputer sederhana dengan pemerograman dasar yang ia kuasai. Gak lama setelahnya, Baldi ditemukan meninggal setelah meminum racun tikus di dalam kamar. Hilah, merinding banget! Tidak ada yang tahu apa alasan Baldi bunuh diri, tapi yang jelas, pihak keluarga menemukan sebuah game di komputer berjudul Baldi's Basic yang ternyata game buatan si Baldi Baltimore ini. Setelahnya, game tersebut dijual ke salah satu pengembang untuk dirilis dan menjadi terkenal hingga sekarang. Konon, dengan kejeniusan dan kegilaan si Baldi, orang-orang berspekulasi kalau dia sengaja bunuh diri untuk memindahkan roh dan pikirannya ke dalam game ciptaannya itu. Artinya, saat kamu sedang bermain game Baldi's Basic, sama halnya dengan kamu sedang belajar secara langsung dengan roh dari Baldi Baltimore yang terkurung dalam karakter Baldi's Basic. Hilah, seru banget! Yah, inilah beberapa sejarah kelam di bali game-game terkenal yang mungkin pernah kamu mainkan. Gimana nih menurut kamu? Apakah sejarah kelam dari game-game tadi benar-benar nyata? Atau hanya rumor belaka saja? Coba komen di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya. Jangan sungkan buat kirim ke email aks.lperana.gmail.com Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!